Saya melihat BUMN itu memang malah menjaga jarak Supaya jangan sampai dia ikut dalam pertarungan politik itu sendiri Kalau dibilang BUMN menjadi sponsor sebuah event itu biasa saja Tapi pada saat event itu sendiri sudah bernuansa dengan berbagai hal tadi Menurut saya memang keputusan yang cukup tepat untuk tidak ikut terlibat Sehingga ini tidak menjadi bagian yang diikut sertakan dalam pertarungan politik ini BUMN itu kan milik negara harusnya memang harus independen Tidak boleh ikut dalam pertarungan politik ataupun menjagokan seseorang Ataupun siapa yang dalam nanti konsistasi di 2024 Jadi memang kembali profesionalisme itu memang lagi diuji Tapi sekarang persoalannya bagaimana BUMN itu menjaga jarak dengan kondisi yang ada Yang memang tadi sudah diceritakan ya baik Mas Wibi maupun Mas Adik Bahwa ini tidak normal Tidak seperti bagaimana kejuaraan di Mandalika begitu ya Yang memang piur bahwa itu adalah bagian dari proses meningkatkan investasi Konsumsi di daerah Nusa Tenggara Barat dan sebagainya Nah ini juga nanti akan ditanya Apakah betul formula E itu bisa meningkatkan isian hotel Capa yang bisa 80-90% seluruh dan sebagainya Ini kan juga akan menjadi pertanyaan gitu Apakah memang sekedar yang penting ada pada saat era dia Untuk mengakhiri nanti di Oktober 2022 Ini hanya untuk lebih ditingkatkan kepada personifikasi seseorang gitu ya Medcom.id A part of media group network